Sekolah Tinggi Umum Pelayaran yang bermula dengan nama AIP atau Akademi Umum Pelayaran didirikan pada tahun 1953. Pada tahun 1957, Akademi Umum Pelayaran diresmikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Pada tahun 1983, nama Akademi Umum Pelayaran berubah nama menjadi PLAP atau Pendidikan dan Latihan Ahli Pelayaran. Pada tahun 2000, nama PLAP berubah status menjadi STIP atau Sekolah Tinggi Umum Pelayaran. Pada tahun 2004, Sekolah Tinggi Umum Pelayaran Jakarta B. mencapai ketidak pada saat itu, Megawati Soekarno-Porting. Dan pada tahun 2017 ini, Sekolah Tinggi Umum Pelayaran telah melaksanakan suatu perubahan yakni dengan penerapan kelahan pendidikan tinggi pelayaran di karakter industri. Sekolah Tinggi Umum Pelayaran adalah sekolah tinggi pelayaran yang siap melahirkan putra-putri terbaik dati ini untuk menjadi pelaut yang tangguh yang berada di bawah naungan BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran menyediakan tiga wadah pengembangan sumber daya manusia perhubungan yang terdiri dari Program Diploma 4 Jurusan Nautika Program Diploma 4 Jurusan Teknika dan juga Program Diploma 4 Jurusan KLK yang pada tahun 2017 ini, jumlah seluruh taruna pelayaran niaga Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran adalah sebanyak 1.702 taruna dengan jumlah lulusan hingga saat ini adalah sebanyak 8.992 perwira pelayaran niaga Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran mengadakan kerjasama dengan lebih dari 120 perusahaan sebagai wadah taruna untuk mengembangkan potensi melalui praktik darat dan juga praktik laut di mana jumlah seluruh tenaga pendidik dengan kualifikasi ANT ATD 1 S2 dan S3 adalah sebanyak 166 tenaga pengajar Terima kasih telah menonton! S3 dari 10 Clk S3 dan S3 San trabalho Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bersiap Dator Terjunkan langsung para tarunanya dalam on-board training atau praktek kepelayaran, sehingga para taruna siap terjun ke dalam dunia kepelayaran segera setelah lulus. Beberapa perusahaan internasional yang bekerjasama dalam training kepelayaran ini adalah Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Pendidikan karakter di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta belum sepenuhnya mengacu pada industri perkapalan, kepelabuhanan, dan juga pemerintahan atau negara bendera kapal, serta kegiatan terkait dengan industri kemarin-kemarin lainnya. Kebijakan pola pembinaan pendidikan tinggi pelayaran berkarakter industri. Penderapan sistem teknologi modern. Penderapan marpol. CCTV dan akses kontrol. Pengatur suhu. Sewage treatment plane. Penderapan sistem manajemen modern. ISO 9001. ISM Code. ISPS Code. OHSEL. Marpol Anex 4 dan 5. Peraturan Menteri Nomor 95 Tahun 2016. Badan pengembangan sebenarnya merusak berhubungan mendukung penerapan kebijakan pola pendidikan tinggi pelayaran berkarakter industri. Indonesia tentu sangat menyambut baik langkah-langkah yang dilakukan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran untuk melakukan modernisasi pendidikan di STIP. Saya berharap bahwa setiap sekolah di BPSDM tentunya harus benar-benar disenggarakan dengan metode-metode yang baru yang mampu mengantisipasi kebutuhan industri. Kami dari CIP sangat mendukung dan siap membantu demi perasanannya proyek perubahan. Terima kasih telah menonton!